Islam memandang politik adalah satu kegiatan yang sangat mulia karena tujuan orang berpolitik adalah untuk memperbaiki kehidupan bersama di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qurais itu ditegaskan فَالْيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَلْبَيْتِ أَلَّذِي أَتَعَمَاهُمْ مِنْ جُوْئِ وَأَمَنَاهُمْ مِنْ خَوْف bahwa tujuan orang berpolitik atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial apapun tujuannya hanya dua yaitu memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada masyarakat inilah sebetulnya tujuan politik di dalam Islam oleh sebab itu orang yang menjadi politisi atau menjadi pejabat jika sadar bahwa tujuan utamanya adalah memberikan keamanan dan memberikan kesejahteraan masyarakat maka dia adalah politisi yang sangat mulia di sisi Allah SWT jika sebaliknya maka dia adalah politisi yang nanti akan dimintai pertanggung jawaban yang cukup berat di hadapan Allah SWT